Dok, kenapa sih selalu saja pasar genjeng yang diutamakan? Harusnya na'apoi itu mengutamakan kepentingan keluarganya. Na'apoi itu sudah melupakan bule. Padahal melupakan bule itu sama artinya dengan melupakan kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Widih, widih, widih. Ada apa nih? Ini, Bang. Alhamdulillah, korek. Murid taulah dan go, Bang. Alhamdulillah, sekarang dia lebih soleh, Bang. Lagi puasa. Alhamdulillah, Bang. Dia sudah ikutin sejak gue, Bang. Yang lebih soleh duluan. Alhamdulillah kalau gitu. Eh, ngomong-ngomong. Apaan nih? Oh, ini, Bang. Es cincau. Dari gue, buat goreng. Kalau abang mau, silakan. Tolek orang yang lagi puasa. Pas banget, Bang. Bener nih, buat gue. Tentu. Tadi katanya buat ngai. Buka puasa, maghrib. Eh, Reng. Kalau buka puasa kan buat ntar maghrib nih. Waktunya masih panjang. Kesian nih. Es batunya keburu cair. Eh, gimana? Saya kesian sama Ismet, Jad. Walaupun waktu dia sehat cukup bikin kesal. Tapi kalau ngeliat dia begitu, saya juga gak tega, Jad. Ini karena emaknya, makanya Ismet kayak gitu. Hei! Tuh, 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 Tuh. Tuh, 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 Tuh. Lu bisa gak sih gak berisik? Maaf, Bang. Pelan-pelan ngobrolnya. Ini kopinya. Terima kasih, Pak Haji. Iya. Assalamualaikum, Pak Haji. Mari, Bang. Assalamualaikum, Pak Haji. Mari, Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa gak sih yang doanya tuh pake bahasa Indonesia aja, Ang? Susah nhafalinnya. Bisa, Kang Rahmat. Pake bahasa Indonesia juga gak apa-apa. Kalau Kang Rahmat bisa pake bahasa Inggris, bahasa Inggris gak apa-apa. Allah itu, Kang Rahmat, maha mengerti doa kita dengan bahasa apapun. Bahkan, Allah itu sangat paham dengan apa yang kita ucapkan. Dan Allah itu maha mengetahui dan mengerti, walaupun kita hanya mengutarakan ada lokat. Tapi, Kang, terusin belajar doanya pake bahasa Arab. Sedikit-sedikit aja jangan terburu-buru, Kang. Karena, bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Dan suatu saat nanti kalau kita masuk syurga, bahasa syurga pun bahasa Arab. Terusin, Kang. Robana, Athena, Vidunia, Hasana. Robana, Hasana. Athena. Tuhan, sabar, racuk, Kang. Robana, Athena, Vidunia, Vidunia, Hasana. Robana, Athena, Vidunia, Hasana. Eh, Reng, gimana dagangan lo? Sehari biasa dapet untung berapa? Alhamdulillah, Bang. Ya, sehari bisa keuntung sejuta, kadang-kadang dua juta. Serius lo? Apa jangan-jangan lo ngambil untungnya kegedean? Enggak, Bang. Ngai kan pake sistem sehari, Abang. Ih, cakep tuh. Tapi, ngomong-ngomong, sehari biasanya laku berapa HP? Dua. Kadang-kadang tiga HP juga bisa, Bang. Hah? Maksimal tiga HP. Tapi lo bisa dapetin sampai dua juta. Lah, kok bisa, Reng? Bisa aja, Bang. Siapa tahu pembelinya dermawan. Sekarang kan kau orang lebih soleh. Kayak gue. Jadi rezekinya makin terbuka, makin lancar. Bukan begitu, Reng. Alhamdulillah, Tung. Serius, Reng. Ngan saya boleh. Tapi tadi Mas Apoy telpon, katanya hari ini pulangnya malam ya boleh? Sudah, kudaku. Kuduka boleh. Selalu aja seperti itu. Pokoknya, apa saja yang berhubungan dengan kepentingannya bule. Nah Apoy itu enggak pernah mau bantu. Nah Apoy itu enggak pernah turut-andil dalam segala sesuatu yang berkenaan dengan keperluannya bule. Emangnya Nah Apoy itu enggak sayang lagi sama bule, Popi Hiton, do? Ayo pasti sayang, bule. Cuma ya mau gimana? Oh Mas Apoy itu lagi nganterin Mas Ismet Ukiah ke Anur, bule. Kantu, 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 bule. Duk, kenapa sih? Selalu saja pasar genjang yang diutamakan. Harusnya Nah Apoy itu mengutamakan kepentingan keluarganya. Nah Apoy itu sudah melupakan bule. Padahal melupakan bule itu sama artinya dengan melupakan kamu. Kok ya anti top, bule? Udah terikis. Lagian juga, kalau Mas Ismet itu stress terus di lukiah, suruh aja berangkat sendiri. Atau suruh aja sama ibunya yang juga stress, biar sama-sama di lukiah. Ngapain Apoy pakai ngantar-ngantar Mas Ismet. Mas Ismet itu enggak cocok buat diantar. Cocoknya Mas Ismet itu ditaruh di toples, terus diplester. Pasti juga sampai. Emangnya Mas Ismet kastengel apa bule? Kastengel ya kemahalan. Assalamualaikum, Reng. Waikumsalam, Teng. Ayo, Reng. Ayo, kemana? Pengajian, kok, Reng. Kita ini sebagai umat muslim, Reng. Yang sedang menuju soleh harus sering-sering pengajian, Reng. Apalagi, lo sedang berpuasa. Gue yakin, Reng, pahalanya banyak, berlipat ganda. Kata Bang Apoy. Reng? Kok Reng? Astagfirullahaladzim. Ayo. Iya, Tung, iya. Ayo. Ayo. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini gelasnya. Terima kasih. Lari. Lari-lari. Lantin. Bang Darma masih ada di kios? Wah, masih. Nanti saya mau ketemu Bang Darma. Kamu udah mau pulang? Iya. Hati-hati. Terima kasih. Salam buat Umi. Iya, nanti saya sampaikan. Iya. Kalau gitu, saya pulang dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Habibah. Terima kasih, Pak Cik. Aduh, Pak. Kita terima karpetari koreng. Kan enak, lebih baik, lebih empuk duduknya. Sio, Mama. Saya tidak mau ikut kau ke neraka. Karena taruh barang yang sumbernya haram di musola ini. Astagfirullahaladzim. Udah, udah, udah. Masih aja ngebahas masalah karpet. Mendingan kita mulai aja, Tak Lim, ya. Oh, iya, Bang. Itu lebih baik. Lebih cepat, lebih baik, Bang. Biar nanti mereka-mereka ini pada sadar, Bang. Biar denger tau si Abang itu bukan hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, Bang. Masuk lu apa, Bang? Astagfirullahaladzim. Udah, 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 udah. Sekarang, giliran Bang Tom yang bicara. Yaudah, biar cepet. Hah? Cepet? Biar cepet kenapa, Reng? Kita kan kesini tujuannya mau menambah ilmu dengan dengerin tau siya dari Bang Tommy. Kalau gak dimulai-mulai, kapan nambah ilmunya? Masa Allah, Reng. Reng. Lo emang, Reng. Murid taulah dan gua. Lo sekarang udah lebih bijaksana, Reng. Kayak gue. mundar mandi, Raja, Wi. Udah kayak cacing kepanasan. Eh, nih. Palau gua jadi puyeng kalau ngeliatin lu. Mak, kalau nge-fan sama saya bilang. Aku pakai ngatain saya kayak cacing kepanasan. Lagian zaman sekarang cacing kalau kepanasan itu duduk, anteng di ruangan berhasil. Cacing milenial lho. Apa? 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 Mak, lagian emangnya saya salah. Saya itu lagi nunggu keponakan saya. Mak, apoi, popoi, mari, poy. Lebay banget lu, Wi. Eh, kalau lagi nungguin, bisa no. Nungguinnya duduk di dalam. Jangan mudah mandi kayak setrikaan. Tapi ngatain saya kayak cacing kepanasan. Sekarang ngatain saya kayak setrikaan. Yang bener yang mana? Udah ngatain, gak prinsipi lagi. Pak Tur, itu loh. Emak mbak tolong dinasihatin juga siwe. Jangan, umurnya emak itu kan udah banyak. Mbak tolong juga jangan banyak. Horo wangi. Apanya lo wangi, semuanya ada dulu. Apa ya? Eh, Wani. Wani, Wani. Wani, kenapa mukanya bersemur dan berdutut begitu lagi? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Apa ya? Pasti lagi mikirin Mas Ismet. Mas Ismet tuh gak usah dipikirin. Tuh, Mas Ismet lagi dibawa ke pesantren Anur. Mau di Rukiah. Yang nganterin nak Apoi. Ah, Dewi. Mas Ismet tuh di Rukiah, loh. Nah, aturan lu ngikut tuh. Sekalian, biar di Rukiah. Saya kan tinggal nunggu emak. Emak kalau berangkat, saya juga berangkat. Apa, apa, apa. Gue mah gak ngapa-ngapal lu tuh. Sampai jumpa. Sekalian, biar di Rukiah. Sampai jumpa. Siapa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.